Aksi pencurian kotak amal di Masjid Nurul Mutahidah Mamuju terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Ironisnya saat melakukan aksi pencurian, pelaku terlihat memakai kaos bertuliskan dishook. Video berdurasi 1 menit 2 detik ini memperlihatkan aksi seorang pria masuk melewati pagar samping masjid. Setelah berada di dalam masjid, pria tersebut terlihat modar mandir mencari kotak amal. Kemudian setelah membobol kotak amal, pria tersebut kabur. Menurut pengurus masjid, kejadian itu terjadi pada Sabtu malam kemarin sekitar pukul 12 malam. Ironisnya saat melakukan aksinya, pelaku terlihat menggunakan kaos berwarna biru langit bertuliskan dishook di bagian belakang. Namun meski begitu, belum diketahui apakah pelaku merupakan petugas dishook atau hanya menggunakan kaos dishook saja. Pengurus masjid pun meminta petugas kepolisian untuk segera menangkap pelaku agar kasus serupa tidak terjadi lagi di wilayah kota Mamuju. Terima kasih telah menonton. Kasus pencurian kotak amal di masjid ini sudah seringkali terjadi. Bahkan diperkirakan sudah hampir 10 kali dan sebagian pelakunya sudah diamankan polisi. Dari Mamuju, Perindikristian, Ainews, Laparkan.